izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Queenie Insan Filya, seperti yang sudah disebutkan oleh moderator tadi. Jadi saat ini saya adalah mahasiswa semester 6 di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektrol, tapi prodinya itu bukan teknik elektrol, teknik informatikan. Jadi Alhamdulillah ini adalah tahun ketiga untuk pertuliahan di UNILA khususnya, dan pada tahun kedua, pada tahun kedua, Alhamdulillah saya menjadi penerima beasiswa unggulan yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik. Dulu itu namanya beasiswa unggulan, tapi sekarang itu sudah ganti. Jadi namanya bukan beasiswa unggulan lagi, tetapi digabung dengan, karena ada kolaborasi dengan LPDP, jadi digabung, jadi beasiswa pendidikan Indonesia, kalau teman-teman tahu. Apakah di sini teman-teman sudah ada yang tahu, atau di sini juga penerimanya mungkin ya. Jadi pada tahun 2022 diganti ya teman-teman namanya. Sempat kemarin agak bingung juga gitu, kok ini hilang informasi-informasi tentang beasiswa unggulan, ternyata namanya diganti gitu. Ya, jadi mungkin di sini kita akan sharing-sharing tentang Rich Your Dream atau Raih Mimpi bersama scholarship atau beasiswa. Jadi Alhamdulillah sekali lagi, saya tidak berhenti untuk bersyukur pada Allah, karena beasiswa ini benar-benar sangat bermakna buat saya tentunya. Saya juga berterima kasih kepada kamu dikut. Sangat-sangat bermakna karena untuk beasiswa unggulan sendiri, manfaatnya sangat banyak sekali dan tergolong, bukan beasiswa yang ribet pendaftarannya, sangat simpel sekali. Kemudian setelah kita mendapatkan beasiswa juga, kita tidak terlalu diintervensi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat mengalihkan kita dalam konsentrasi belajar kita, enggak. Jadi kita memang diberikan beasiswa, kemudian memang disuruh untuk fokus di dalam meraih mimpi atau impian atau cita-cita kita. Makanya di sini saya ambil judul yang tepat mungkin Rich Your Dream with scholarship. Oke, boleh next slide. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Jadi pemaparan yang... Boleh sebelumnya dulu ya. Oke, sebelumnya mungkin saya disclaimer dulu ya teman-teman. Tadi ada slide sebelumnya. Bahwa pemaparan berikut adalah opini dari saya sendiri dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya di dalam memperoleh beasiswa, yaitu beasiswa unggulan. Sehingga mungkin jika ada tips and tricks yang saya sebutkan, itu belum tentu juga akan hasilnya sama pada orang lain, karena belum diusiklin mungkin ya. Dan harap cuma diambil yang baik-baiknya aja. Dan yang mungkin ada yang buruk-buruknya, silakan tidak itu diambil. Boleh, mungkin next slide. Jadi mungkin saya itu bakalan kebanyakan story ya, cerita aja sebenarnya. Tapi nanti di sesi diskusi, teman-teman bisa nanyain detail atau menanyakan ya apapun yang terkait, mungkin beasiswa unggulan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Nah, sebenarnya dulu pas perjalanan beasiswa saya itu, saya itu udah mulai-mulai mengincar beasiswa itu sejak SMA. Nah, pokoknya saya kuliah harus beasiswa, seperti itu. Tapi belum ada bayangan gitu. Apakah fully funded atau partial funded atau berapa persen-berapa persen, belum ada. Kan ternyata banyak banget kan beasiswa itu persentase pendanaannya. Kemudian, setelah saya memiliki keinginan gitu ya, saya pengen beasiswa nih, kayak orang-orang gitu kan. Mungkin awalnya kan kayak orang-orang gitu ya, namanya anak SMA. Tapi saya benar-benar abis itu nanya, deep down lagi kepada diri saya, kenapa saya harus dapat beasiswa? Karena di dalam penyeleksian beasiswa itu, pastikan kita bakalan ditanya, bakalan ada pertanyaan untuk kita, kenapa kamu daftar beasiswa ini? Nah, sebelum kita mendaftar beasiswa ya teman-teman, kita harus benar-benar menyusun, mempersiapkan jawaban dari pertanyaan, kenapa sih kita harus mendapatkan beasiswa? Ya, nggak mungkin dong saya menjawabnya, ya karena kayaknya sih enak ya dapat beasiswa, atau jawabnya biar keren aja dapat beasiswa. Itu semua benar sih, enak kok dapat beasiswa. Terus juga keren, kelihatannya keren, kayak wah bergensi dan sebagainya. Tapi nggak mungkin, nggak mungkin kita jawab seperti itu ya teman-teman. Jadi dulu saya itu banyak-banyak menggali jawaban dari pertanyaan ini kepada diri saya sendiri. Kemudian saya juga, selanjutnya, boleh, next slide. Oke. Nah, setelah menemukan jawabannya ini ya, kan tadi saya sebelumnya, jadi setelah saya menemukan nih jawabannya, kenapa sih saya harus mendapatkan beasiswa, dan usaha untuk tidak hanya mencari jawabannya itu di dalam diri saya, karena jujur saja itu harus dicari juga dengan orang-orang yang berpengalaman. Mungkin slide sebelumnya, tadi ada yang kelewat. Boleh? Slide sebelumnya. Sebelumnya. Oke, ini. Jadi, oh ini sepertinya agak, jaringannya agak ini ya, agak terganggu ya. Selanjutnya, selanjutnya yang, I started to enlarge my relation. Nah, iya ini. Nah, jadi saya itu setelah, apa ya, setelah udah punya bekal, udah punya bekal, kenapa saya harus mendapatkan beasiswa, udah punya nih kata-kata penyusun, eh, kata-kata yang tersuntur untuk ketika nanti ditanyakan, gitu. Kemudian saya itu, selanjutnya, melebarkan atau meluaskan relasi, tentu saja. Jadi, jangan males-males nih, buat teman-teman yang lagi ngejar atau jadi scholarship hunter, itu jangan males-males untuk bersosialitasi, untuk berelasi ya, tentunya. Nah, terutama dengan scholarship awardee. Jadi, misalnya teman-teman sekarang lagi mengincar sebuah beasiswa, terus kemudian teman-teman menonton di YouTube atau di Instagram atau di manapun platform, kemudian di situ ada nih, kayak awardee-wardee, gitu. Misalnya, di bionya atau kita tahu beliau ini penerima beasiswa apa, beasiswa apa, jangan males, dan jangan takut, dan jangan ragu untuk yaudah, kenalan aja dulu sama orang-orang tersebut. Karena, penting banget ya, kalau misalnya kita tuh sendirian, kalau misalnya kita tuh sendirian mempersiapkannya, kemudian tidak ada bimbingan, itu akan sangat sulit sih. Mungkin sekali kok untuk keterimanya, mungkin sekali kok karena kita memang unggul atau karena kita memang memiliki sesuatu di dalam diri kita, punya nilai jual. Tapi, alangkah lebih baiknya, kita juga share ini sama teman-teman atau orang-orang yang sudah menjadi scholarship awardee. Seperti itu. jadi dulu itu saya bukan pertama kali mendaftarkan beasiswa unggulan. Jadi, saya tuh dulu awalnya tidak menerima beasiswa sama sekali, terus saya membayar UKT seperti biasa, tetapi saya itu dulu bahkan berteman atau berjejaring sampai belajar bahasa Turki karena saya ingin mendapatkan beasiswa dari pihak penyelenggarannya Turki. Nah, saya pengen dapat beasiswa dari sana, jadi saya pura-pura, bukan pura-pura juga sih, saya berusaha lah ya, saya berusaha berrelasi dengan orang-orang pelajar Indonesia yang sudah mendapatkan beasiswa tersebut, kemudian saya diajarin bahasa Turki setiap hari pusing-pusing, padahal saya sudah kuliah di sini sebenarnya. Tapi, saya itu tadi, mentalnya yang diksat adalah jangan malas untuk berrelasi. Ya, serendam ngobrol, kemudian temenan, kemudian punya apa ya, koneksi sama orang Turki dan belajar bahasa mereka itu random banget ya sebenarnya. Itu tapi dijalanin, semuanya dijalanin, gitu. Boleh, next slide. Oke, nah, bersamaan, aduh, sebelumnya, sebelumnya, bersamaan dengan slide yang kedua tadi, I also try to register a scholarship. Jadi, ketika berkoneksi dengan orang Turki tadi, saya juga daftar, saya juga daftar besi itu tersebut. Kemudian, entah kenapa nih ya, mungkin, itu tadi, yang di dunia ini ada teori tarik-menarik, sebelumnya, saya tidak pernah tahu-menahu mengenai besi itu unggulan. Tapi, mungkin, karena kita ini kan berusaha ya, berusaha untuk mendatangkan sesuatu, aura kita itu, jadi, datang sendiri dah itu, datang sendiri namanya, jodoh nggak kemana mungkin ya. Nah, jadi, yang saya cari, yang saya usahakan, yang saya lagi tekuni, saat itu malah besi itu untuk ke Turki. kemudian, saya melihat tuh, kayak beasiswa-beasiswa yang berkebaran di Instagram, beasiswa dari swasta, tapi, saya tetap, belum tahu tuh, beasiswa unggulan tuh apa, beasiswa unggulan tuh bagaimana, belum tahu. Tiba, saatnya, seseorang mengetahui bahwa saya tuh adalah seorang scholarship hunter. Kemudian, orang tersebut memberitahu kepada saya, ada satu beasiswa, kalau di dalam jenjang S1, itu paling besar kenjangannya. Nah, itu namanya beasiswa unggulan. Wah, apa itu beasiswa unggulan? Katanya juga terbesar, gitu kan, tunjangannya. Beasiswa unggulan tuh ini, 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 dikasih tahu syarat-syaratnya, dikasih tahu bagaimana cara mendaftarnya, dan sebagainya. Dan di situ, saya merasa seperti, insya Allah sekali, gitu. Saya tidak tahu beasiswa unggulan, awalnya, yang menjadi jodoh saya saat ini, tetapi, karena saya berusaha, kemarin-kemarin, untuk mencari pantang menyerah tentang beasiswa-beasiswa, akhirnya dipertemukan dengan jodoh saya saat ini, yaitu beasiswa unggulan. Selanjutnya mungkin ya. Boleh. Nah, kemudian, I started to build up connection with my relation. Nah, sempat saja ya, untuk menanyakan detail beasiswa. Jadi, tidak hanya sendirian, itu tadi, saya juga mengikuti sebuah camp khusus untuk beasiswa unggulan yang diadakan oleh Akademi Beasiswa, kalau tidak salah nama Instagramnya, nah itu. Jadi, saya langsung saat tahu beasiswa unggulan itu ada, saya cari informasinya ya, karena kita anak sosmed, jadi di sosmed ya nyarinya, di Instagram terutama, kemudian ada tuh Akademi Beasiswa, dan sedang membuka seperti short course untuk persiapan-persiapan beasiswa. Beasiswa unggulan, tentu saja, dan itu berbayar. Dan di situ, saya merasa sebenarnya ya, 50-50 ya, kita nggak tahu apakah pembinaan dari lembaga yang kita temukan di internet atau di Instagram itu akan manjur gitu, tetapi itu tadi, yang penting berusaha. Selanjutnya. Nah, ini yang paling lumayan ya, lumayan untuk kita harus bisa berkompetitif itu di bagian analyzing scholarship requirements requirements atau menganalisa apa aja sih yang dijadikan kewajiban kita atau memenuhi persyaratannya itu gimana gitu. Nah, tapi ada poin yang sangat saya highlight di sini atau yang sangat saya garis bawahi di sini, yaitu tentang belajar memantaskan diri. Kemudian melatih mental untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi, di dalam propose atau di dalam melamar suatu beasiswa, pekerjaan, dan apapun itu, ya, kita tahu ya, waktu kita mau masuk kampus, kita juga 50-50 antara keterima atau enggak, pesimis dan optimis. Kita tuh kadang-kadang datang dan pergi, datang dan pergi, kadang-kadang optimis, kadang-kadang pesimis, seperti itu ya, teman-teman. dan itu semuanya adalah hal yang wajar, perasaan yang wajar saat kita memang sedang ingin memantaskan diri untuk sesuatu. Gitu. Kita udah berusaha, kita udah berusaha tentunya sebelumnya. Kita udah mempersiapkan mental kita, tetapi sometimes kita juga lupa untuk menyediakan sebuah ruang di dalam diri kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan ini. Jadi saya itu kemarin total empat beasiswa yang saya daftarkan sebelum beasiswa ngulang dan itu tertolak mentah-mentah semua. Saya merasa sangat kecewa, iya pernah, sangat sedih, iya juga, karena saya sangat-sangat ingin bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang tua, tidak menyusahkan orang tua lagi. Otak saya mikirnya kayak gitu. Tapi kenapa ditolak terus ya. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu juga tentang beasiswa unggulan, apa saja requirements-requirements yang dibutuhkan di dalam beasiswa unggulan atau BPI namanya sekarang. Jadi, kalau misalnya teman-teman anak PNS boleh daftar. Anak bukan PNS boleh daftar. pokoknya kita anak siapapun boleh daftar. Nah, kemudian juga tentang ekonomi. Apakah yang diterima di beasiswa unggulan itu orang-orang yang berekonomi cukup atau kehidupan ekonominya sedang atau rendah? Semuanya. jadi semuanya memiliki kesempatan. Sekali lagi saya tekankan semua memiliki kesempatan. Jadi, dari ekonomi yang tinggi sampai yang mungkin diberikan kurang itu berkesempatan yang sama di dalam mendaftarkan dirinya di dalam beasiswa unggulan. Kemudian ini juga sudah saya tanyakan dan saya juga sudah mengobrol dengan beberapa award-y award-y lain tentunya dari beasiswa unggulan se-Indonesia. Kalau untuk ekonomi itu bukan menjadi patokan. Jadi, misalnya mungkin ada ya beberapa beasiswa yang mengutamakan teman-teman kita yang memiliki surat keterangan tidak mampu atau bagaimana. Nah, kalau misalnya beasiswa unggulan yang dari kemenikbud-reset ini tidak seperti itu. Jadi, semuanya berhak mendaftarkan diri. dan memiliki kesempatan bersaing yang utama. Kemudian juga requirement selanjutnya adalah kita tetapi harus memiliki nilai jual yaitu berupa prestasi akademik atau non-akademik. Nah, teman-teman ada nih beberapa pertanyaan. Sering banget ditanyain itu adalah gimana kalau misalnya kita tuh nggak hobi lomba-lomba sebelumnya atau kita tuh nggak punya prestasi sebelumnya. Ternyata masih ada kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya belum memiliki pengalaman lomba-lomba atau prestasi-prestasi. Sudah lomba tapi tidak menang. Berarti kan tidak mendapatkan sertifikat. Nah, tetapi masih ada kok kemungkinannya karena ada wordi-ordi yang diterima itu mereka ya itu tidak punya banyak sekali prestasi gitu loh. Jadi memang unggul ya sesuai dengan namanya beasiswa unggulan unggul itu tidak berarti mutlak kita itu berprestasi atau prestatif secara sertifikat yang habis lomba kita dapat sertifikat seperti itu bukan seperti itu. Ada skill yang dinamakan dengan soft skill bukan hard skill aja ya kan. Nah, teman-teman bisa berkesempatan untuk mengisi requirement harus berprestasi itu dengan soft skill juga. Ini berarti kita tidak boleh males lagi. Jadi memang tidak boleh males ya teman-teman. Kalau mau mengejar BS itu tidak boleh ada ceritanya kita itu malah jadi kalau misalnya teman-teman memang tidak punya sertifikat lomba-lomba tapi teman-teman itu rajin ikutin kursus keterampilan apapun kursus bahasa Inggris kursus komputer kursus apapun teman-teman atau bagaimana pelatihan-pelatihan apapun itu bisa banget dimasukin untuk persyaratan BS itu keunggulan keunggulan atau namanya orang biasis persat di Indonesia kemudian yang uniknya lagi kan kita disurnus esai esai untuk biasis kita pada verifikasi berkas nah esai ini saya sukanya itu adalah emotional emotional story jadi pendekatannya itu memang yang saya lihat wordy-wordy lain itu baik di dalam mengembangkan emotional story mereka-mereka jadi cerita hidup setiap orang itu kan pasti berwarna dan sangat-sangat berbeda-beda dan memiliki kehebatannya masing-masing nah teman-teman semuanya namanya hidup itu tidak tidak bisa dibanding-bandingkan dengan orang-orang lain jadi semua orang itu yang mendaftarkan besi suanggulan ini berkesempatan untuk menceritakan sebaik-baiknya pengalaman hidup dan pelajaran atau hikmah yang teman-teman dapatkan untuk mendapatkan besi suanggulan ya jadi saya pernah membaca sebuah esai dari awardee salah satu awardee besi suanggulan ya beliau mengutarakan keinginannya menjadi seorang dokter sedari kecil ya teman-teman kemudian di tengah-tengah perjalanan pendidikannya ayahnya meninggal meninggalkan hutang yang banyak seperti itu dan dia sangat sedih beserta keluarganya sangat berada di titik terendah dia bilangnya seperti itu seperti apa ya seperti novel kan kita ngeliatnya kemudian dia pantang menyerah untuk tetap berjuang memperjuangkan cita-citanya yaitu menjadi dokter dan dengan seperti itu dengan keadaan yang seperti itu maka ia sangat-sangat membutuhkan beasiswa anggulan nah itu ada call to action terakhirnya kenapa dia pengen daftar beasiswa anggulan dijelaskan ditegaskan kembali di bagian esai yang awalnya itu dia buka dengan emotional story semua orang pasti punya semua orang pasti punya ceritanya masing-masing jadi teman-teman saya sarankan yang sedang ingin mendaftarkan beasiswa salah satunya teman-teman harus mendaftarkan diri teman-teman di beasiswa anggulan ini mungkin kalau di Universitas Lampung itu agak kurang digaung-gaungkan sekali mungkin ya tetapi teman-teman harus mandiri untuk mencari beasiswa informasi tentang beasiswa tersebut jadi jangan kalau misalnya dari pihak Universitas kita tidak terlalu menggaung-gaungkan ada kok teman-teman informasi atau bagian khusus untuk beasiswa unggulan ini tetapi kita benar-benar harus jangan terpatok hanya dari Universitas saja kita jangan berpikir kalau dari UNILA gak apa nih apa namanya gak terlalu gak terlalu ngasih tahu informasinya berarti gak usah didaftarin salah jadi karena UNILA mungkin belum terlalu expose benernya expose banget tapi mungkin kita nyajinya gak dengar tapi kita harus cari ya itu tadi karena kekuatannya di media sosial atau genjian sekarang sangat sangat udah terbuka akses informasinya dimana-mana manfaatkanlah yang namanya media sosial atau jejaring sosial kita karena waktu saya dulu mendaftarkan diri di BK Selanggulan kan agak beti ya pemberkasan untuk dari pihak apa namanya administrasi-administrasi kampusnya seperti waktu itu kan susahnya karena jaman-jaman COVID juga, kayak jadinya butuh teman gitu kan, terus saya ajakin teman-teman saya untuk daftar, tapi teman-teman saya tuh banyak yang gak mau karena males ngurusinnya kayak bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik kampus gitu, gak mau apalagi jaman-jaman online nah, yaudah akhirnya saya kemana-mana Manoinda sendiri-sendiri gitu eh, tetapi setelah keterima dan setelah semester kemudian lah ya itu teman-teman banyak yang bilang masih buka gak ya masih bisa gak ya basis umum bulan untuk saya gitu maksudnya untuk mereka gitu oh udah gak bisa, ini maksimal semester 3 kita keterimanya itu tuh maksimal semester 3 nah oh udah gak bisa ya jadi iya udah gak bisa wah nyesel banget kenapa ya waktu itu gak daftar dulu karena udah minder namanya basis umum bulan pasti harus prestasinya banyak ya gitu padahal gak juga padahal banyak banget gitu padahal banyak banget pintu-pintu lain kenapa alasan-alasan lain selain dari prestasi kenapa kita harus diterima basis umum bulan jadi yang penting nyoba dulu ya oke boleh lanjut next slide next slide oke mungkin tips and tricks sedikit dari saya boleh lanjut lagi lanjut bukan ya oke sebenarnya dua aja sih teman-teman tips and tricknya yang pertama nih mungkin tips dulu ya konsep yang pertama mengenai prinsip konsep yang kedua mengenai usaha itu aja gak usah muluk-muluk gak usah panjang lebar 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 tinggi just two of this prinsip dan usaha yang paling saya ingat tentang perjuangan-perjuangan saat-saat itu saya memegang teguh prinsip saya harus mandiri apapun yang terjadi saya harus bisa berdiri di kaki saya sendiri mungkin orang tua teman-teman ada yang masih mampu untuk membayarkan kuliah gitu ya teman-teman tapi kalau teman-teman yang merasa orang tuanya mampu nih sebenarnya cuman gak berusaha gitu misalnya mengejar beasiswa kalau saya seperti itu bakal berpikir kayak kapan ya bisa berdiri di kaki sendiri sampai orang tua itu sebenarnya agak heran kenapa sih sekuat itu kamu untuk idealis kamu untuk bisa mandiri padahal orang tua ya masih mampu untuk membayarkannya ya tapi inilah namanya prinsip gitu pokoknya satu tentuin satu kenapa kamu harus melakukan apa itu yang namanya prinsip dan jangan sampai goyah apapun yang terjadi dan konsep yang kedua adalah usaha sometimes karena kita melakukan usaha kita tuh melanggar idealis yang lain awalnya saya berprinsip saya harus mandiri kemudian saya selanjutnya harus berusaha bagaimana saya mencapai kemandirian tersebut tetapi tetapi kok ada hal-hal yang bikin saya itu malu misalnya dalam berusaha kita harus menurunkan ego karena saya malu kayak aduh masa sih aku menurunin ego aku ini bukan aku banget misalnya saya itu sebenarnya introvert tapi saya harus berusaha meluaskan relasi yang tadi aduh rasanya malu banget kayak gimana ya sebenarnya gak mau sebenarnya gak bisa tapi itu tadi totalitas pada dua ini punya prinsip dan punya usaha jadi harus digigit kalau misalnya itu tali terus ada nih ya talinya harus digigit pakai gigi geraham kita yang paling belakang supaya kuat banget sometimes usaha-usaha itu mengharuskan kita untuk merelakan ego kita dan sometimes prinsip-prinsip itu sangat-sangat menguji kesabaran kita kita punya prinsip sometimes kelihatannya itu gagal diwujudkan tapi kita harus bersabar karena pada akhirnya insyaallah prinsip itu yang kita pegang selagi itu baik akan berbuah gitu mungkin selanjutnya next yang pertama tipsnya mungkin dari tiga hal ini yang pertama manifest jadi selain tentuin satu hal yang paling kita pengenin kemudian kita berusaha yang pertama itu kita harus manifest manifest itu gimana sih kita kirim afirmasi-afirmasi positif kepada semesta bahwa kita tuh bisa bahwa kita tuh mungkin bahwa kita tuh akan gitu jadi bukan dikit-dikit kita gak bisa dikit-dikit kita mana mungkin kita dan sebagainya hal-hal yang meragukan dan membuat kita merasa tidak bervalue seperti itu jangan sampai dimanifestkan gitu ya jangan sampai gitu atau diim-dim aja gak pernah manifest ke alam semesta gitu kayak ah gini-gini aja udah bahagia kok hidupnya gitu jangan kalau kita gak pernah nyoba-nyoba terus apa serunya hidup ini gitu kan dan yang kedua prinsipnya kalau saya waktu itu adalah menolonglah maka kamu akan ditolong ya jadi ada beberapa kejadian-kejadian di dalam proses basis itu yang memungkinkan sebenarnya saya itu untuk ya saat itu tidak peduli ya dengan teman-teman karena satu keadaannya covid dua karena teman-teman saya juga ya sekedar online gak pernah ketemu secara langsung saat itu kita ada beberapa orang yang mendaftar bareng tetapi mereka itu seperti waktu itu seperti menitikan semua itu kepada saya jadi itu mengurusi berkas orang lain yang padahal kita juga belum tentu lulus kemudian gimana kalau lulus yang ditolongin gitu kan tapi itu tadi menolonglah karena kamu akan ditolong yaudah saya terapin itu aja yaudahlah kalau misalnya gak keterima dan dia yang keterima ya berarti saya berpartisipasi walaupun kecil sekali ya dalam kesuksesan orang lain itu pun sudah bikin saya senang kok dan yang ketiga Tuhan paling mengetahui apa yang kita butuhkan jadi jangan lupa poin penting banget untuk menyediakan waktu ngobrol sama yang diatasnya karena yang paling tahu itu memang Tuhan kita gitu ya yang paling tahu apa yang kita butuhkan kalau kita sudah berprinsip Tuhan yang paling mengetahui apa yang kita butuhkan dan kita tidak terima kita tidak diterima atau belum dikasih rezeki di dalam besi itu ini insyaallah kita tidak akan merasa terlalu sakit hati karena mungkin bukan ini yang kita butuhkan jadi kita tidak salah cewa nah kalau usaha mungkin tips entry yang pertama ya Tuhan jangan lupa untuk selalu berdoa berdoa selain berdoa untuk diterima ya beasiswanya usaha-usahanya dilancarkan dan sebagainya itu kita juga berdoa untuk kita bisa bijak bijak dalam apa bijak di dalam menurusi semua hal menurut saya sangat penting kebijakan atau kebajikan di dalam proses menyiapkan beasiswa karena bisa jadi karena kita itu tadi ego kita tidak bisa kita imbangi kita tidak bisa bijak kita tidak peduli dengan orang di sekitar kita ya misal karena kita terlalu sibuk mengurus beasiswa kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadari dan itu tidak bijak tentu saja gitu masa iya kita ingin mencapai sesuatu dengan cara menyakiti orang lain tidak mungkin kan terus kemudian kita berdoa untuk dikuatkan atas ketidaksempurnaan kita tentu saja semua usaha kita yang kita lakukan itu tidak sempurna ya teman-teman dan kita berdoa untuk dikuatkan di dalam ketidaksempurnaan kita ini karena yang bisa menguatkan kita yang bisa menjadikan kita baik itu hanyalah Allah subhanallah atau Tuhan kita dan kemudian selanjutnya yang paling penting atau yang perlu di highlight lagi dari sekian perjalanan besi kota itu saya mempelajari tentang jangan takut berbeda nah disini isu jangan takut berbeda atau takut berbeda itu sangat kursial sekali ya teman-teman jadi mungkin teman-teman suka berpikir dua kali atau tidak jadi melakukan sesuatu karena hal yang ingin dilakukan itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya terus takut dikatain aneh takut dikatain HBCDE FHIJ padahal sebenarnya kita tuh cuma perlu misalnya kita menginginkan sesuatu kita perlu menanyakan ke diri kita apakah keinginan tersebut bijak maksudnya misalnya ketika kita ingin meraih beasiswa dan beasiswa tersebut memiliki persyaratan kita harus banyak-banyak memiliki prestasi jadi kita harus mengejar lomba-lomba nah kemudian ada nih orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita kamu kenapa sih kamu kan masih di kedokteran terus tapi kamu tuh lomba-lomba terus kenapa kamu kebanyakan kegiatan nanti kamu gak bisa ini itu dan sebagainya opini kemudian hanya opini dan sebagainya jangan pernah kita siraukan eh jangan pernah kita tanam ke diri kita intinya jadi kalau misalnya itu baik kemudian kita sudah berdiskusi juga dengan orang tua gas aja friend langsung aja gak usah ragu-ragu karena beda itu yang dicari gitu jadi di basis keunggulan ini semakin kamu unik menurut saya semakin peluang diterimanya akan semakin tinggi gitu jadi misalnya jadi misalnya waktu itu pas ditanya saya anak teknik nih kamu jurusan apa teknik elektro pak wah anak teknik nih teknik harus hitam gitu kan tapi prestasi-prestasi saya tuh ada putri hijab ada modeling maksudnya yang gimana ini ya gitu kok kok perempuan tapi teknik tapi kadang-kadang ikut kontes kecantikan juga tapi tapi gimana tapi gimana aneh kan kelihatannya mungkin bagi beberapa orang dan yang terakhir adalah memiliki daya juang yang tinggi sakit wajar namanya berjuang berjuang itu pasti sakit berjuang itu sama dengan sakit orang mau sukses sama dengan pedis itu yang ditandungin jadi jangan sampai kita merasa kalau misalnya kita mau sukses sama dengan kejayaan atau kenyamanan salah salah tolong diingat teman-teman kesuksesan sama dengan kepedihan atau perjuangan perjuangan itu yang namanya perjuangan ya tidak ada yang enak tidak ada yang nyaman yang enak yang nyaman itu ya tidur gitu ya teman-teman ya mungkin teman-teman sakit kemudian merasa berat kemudian merasa sangat lelah itu hal yang wajar tapi jika berlebihan itu kita juga berhakok untuk istirahat bukan berhenti tapi ya istirahat gitu oke mungkin next slide nah sudah selesai jadi mungkin sekian gitu teman-teman sharing-sharing dari saya apalagi teman-teman memiliki pertanyaan boleh banget kita diskusi dan kita cari jawabannya bareng-bareng kalau misalnya saya gak bisa jawab di sini sekarang oke boleh banget teman-teman untuk bertanya ya mungkin ada yang ingin bertanya setelah terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada Kak Quini atas penyembayan materi nah di bawah kita di sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh banget ya yang ingin bertanya silahkan aktifkan video resen dan selanjutnya saya berikan kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan kepada materi kita Kak Quini terima kasih terima kasih apakah ada yang ingin bertanya silahkan aktifkan video resennya ya baik nih ada teman kita yang ingin bertanya kepada saudari Mariski waktu dan tempat saya persilahkan untuk pertanyaan kepada Kak Quini baik sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sebelumnya izin maaf ya karena agak sedikit terkendala disini yang izin izin bertanya sepengetahuan saya untuk mendapatkan biasiswa di dalam negeri ini kan lebih sulit lebih sulit bersaingnya karena jumlah pendaftar itu dibandingkan siswa yang ada di luar negeri nah bagaimana ya kak cara tips and tricks supaya kita bisa lulus di persaingan di antara banyaknya pendaftar biasiswa dalam negeri itu yang dari saya terima kasih oke ini langsung dijawab aja kali ya makasih sebelumnya pertanyaannya ya pasti ini jadi overthinkingnya banyak orang dan sekali lagi ya mungkin juga kita gak bisa bilang kalau misalnya kita itu usaha kita 100% lah ya dapet biasiswa itu gak mungkin pasti itu juga ada pertolongan pertolongan dari yang di atas gitu ya tapi kemarin itu saya memang dapat informasi bahwa memang hampir 50an ribu ya yang mendatar untuk biasisonggulan ini terutama dan kemudian yang diterima itu mungkin hanya sekitar tadi saya baca yang terbaru itu yang diterima hanya sekitar seribu sampai seribu tiga ratus untuk perjenis biasiswa jadi kan biasiswa ada yang untuk S1 biasisonggulan itu ada yang untuk S1 S2 S3 gitu ya seribu tiga ratus orang lah misalnya dari hampir lima puluhan ribu gitu ya yang mendaftarkan yang memiliki akun di website-nya gitu ya nah terus bagaimana ya kak untuk kita bisa mungkin ya berpeluang berpeluang untuk diterimanya gitu jadi kalau misalnya teman-teman saya saranin ya buat teman-teman yang ingin mendaftarkan basisonggulan ini akan dibuka eh sudah dibuka sekarang sudah dibuka ya teman-teman itu jangan mepet-mepet mengumpulkan berkas-berkasnya kemudian jangan sampai seperti saya saya hari terakhir hari terakhir banget baru ngumpulin berkas-berkasnya dan itu sangat sulit sekali karena website-nya ngebug dan jangan seperti saya kalau bisa hamin-hamin seminggu sudah selesai berkas-berkasnya dan kemudian teman-teman memang itu tadi jangan jangan takut untuk benar-benar obral tau gak sih kalau misalnya kita jualan gitu ya teman-teman harus dikeluarin semua gitu benar-benar apa yang ada di hidup kita kita tuh bisa harus bisa mencari mutiaranya gak mungkin setiap orang itu tuh setiap orang pasti memiliki mutiara di kehidupannya masing-masing keluarin semuanya yang unik-unik yang hebat yang berkesan semuanya dikeluarin jadi jangan ragu ini sertifikat aku pernah les renang masukin gak ya masukin terus ini sertifikat aku pernah ikut kayak course melukis gimana ya masukin semua masukin semua pernah punya karya apapun karyanya itu walaupun bukan karya ilmiah ya karya novel kemudian cerita-cerita atau apapun dimasukin apalagi yang yang akademik masukin juga semuanya jadi gimana caranya kita bisa berusaha kalau kita itu mampu dikatakan unggul jadi memang harus pede banget harus pede terus apa ya harus bener-bener ya gak aku harus masuk aku harus masuk walaupun itu kelihatannya rame ya kerumunan orang kalau digabari gak aku harus masuk bisa kok aku bisa jadi temuannya itu yang kita punya kita cantumin di verifikasi berapa gitu kalau misalnya ada gak ada banget saya terangkan ulang bisa kita tulis esai seindah mungkin sejual diri kita di esai gitu kalau menurut aku sih kayak gitu ya terutama yang beasiswa unggulan apakah menjawab Ngariski baik terima kasih ke atas jawabannya sama-sama boleh yang ini langsung aja ya apa gimana ini ada yang raise hand jadi boleh untuk selanjutnya kalau dari padeng dan panen saya persoapan untuk bertanya kepada kak kak mau tanya gimana sih caranya menstabilkan rasa semangat yang sering kadang semangatnya turun semangat banget tapi kita pengen sesuai itu kak cara menstabilkan rasa semangat kita itu gimana kak oke ini juga banget ya masih cara menstabilkan semangat karena judul aja itu naik dan turun banget pertama dia bisa naik karena mungkin motivasi kita lagi high atau lagi tinggi-tingginya tapi namanya motivasi itu paling cuman beberapa jam doang gitu besoknya bangun tidur udah gak semangat apalagi dalam mengurus banyak sangat melelahkan pasti ke diri sendiri banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri kita dalam terutama dalam mengejar besit kita tanya lagi sama diri kita sendiri jadi kamu mau nanya apa kayak nanya sama orang yang kita sukain lah gitu kalau misalnya ngambek gitu kan kita bujuk gitu kayak kamu maunya gimana ngomong sendiri gitu mungkin kayak orang gila gitu ya tapi it's okay gitu it's okay kalau ngomong sekarang gitu tapi kita tuh kan lagi pengen berusaha itu ada besiswa dan besiswa itu ya gak mudah dicapainya diomongin baik-baik kepada diri kita sendiri diajak baik-baik kembali untuk on the track yuk kita on the track lagi yuk gitu insya Allah bakalan berubah nah kemudian langkah selanjutnya adalah aku punya highlight nih buat teman-teman semua mungkin sebuah kuat ya kalau motivasi tuh cuma bikin kita semangat ya itu tadi beberapa saat aja tapi sebenarnya yang bikin kita berhasil itu bukan motivasi-motivasi tapi disiplin disiplin apa nih wah disiplin tern banget ya disiplin pasti semua orang takut ya kalau sama disiplin saya pun berdamai gitu dengan kata disiplin tapi maksudnya di tim yang paling penting adalah kita disiplin dulu bahwa kita memiliki prinsip tidak akan menyerah jadi apapun rintangannya mungkin kita akan terhenti karena apa yang kita lalui itu sangat sulit sebentar tapi kita tidak akan menyerah gitu disiplin memiliki prinsip tidak akan menyerah dan kemudian kita bisa selanjutnya cari mungkin kalau saya sendiri itu cari video-video yang bikin adrenalin ini bangkit lagi bikin adrenalin ini memicu diri saya lagi untuk bergerak lagi untuk fokus lagi jadi boleh tidak sebut itu wajar banget saya lagi diterima dulu emosi-emosinya tetapi jangan bikin kita berhenti bagaimana menjawab tidak menjawab terima kasih teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi ini ada berhenti baik baik terima kasih moderator atas kesempatannya sebelumnya izin of cam jadi disini saya izin bertanya jadi kan di setiap alur pendaftaran bias yang saya tahu itu selalu ada tahap wawancara atau interview pertanyaan saya apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi wawancara tersebut terima kasih terima kasih danik pertanyaan apa sih yang perlu dipersiapkan saat orang jadi memang terkhusus ya hanya ada dua seleksi yang pertama seleksi berkas yang kedua seleksi wawancara cukup dua itu saja jadi ini saya mungkin pengalaman saya mengenai waktu itu yang saya persiapkan saat wawancara yang pertama tentu saja di rumah itu berpakaian formal kemudian makeupnya jangan berlebihan ya buat perempuan-perempuan jangan berlebihan juga dan kemudian menyiapkan ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan kita lihat dulu yang kita temukan di internet yang memungkinkan untuk ditanyakan saat di wawancara kita latihan sebelumnya cara menjawabnya seperti apa yang baik kemudian jawaban-jawabannya yang dipertiakan itu jawaban-jawaban yang bijak jangan terlalu jual jual kita harus gimana ya kita harus nge-branding diri kita yang baik tapi jangan juga gimana ya terlalu futuristik yang tidak mungkin misal misal kita ini anak astronomi gitu ya nanti pengen kebulan pak gitu saking semangatnya dalam mengejar situs kita gitu ya tanpa teori-teori atau yang yang realistis gitu jualnya langsung kita nanti mau kebulan pak gitu nggak mungkin gitu kan nggak mungkin bapak ini juga tahu kita ya sangat sulit nah tapi kita bisa menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang tetap nge-branding diri kita namun itu masih realistis jawaban-jawaban yang realistis jangan pernah berusaha untuk mengikulin orang gitu ya jangan berusaha mengikulin orang tapi kita juga harus mempersiapkan bekal yang itu akan melabeli baik diri kita gitu ya itu bisa membranding diri kita jadi yang pertama kita harus jaga personal branding kita harus buat personal branding baik di dalam diri kita kemudian nanti yang kita presentasikan adalah gagasan-gagasan atau apa yang kita lakukan gitu di 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan kita juga tuh persiapin gitu rencana-rencana kita supaya kalau ditanya rencana kamu abis ini apa itu kita gak langsung ke depan gitu ya teman-teman nah kemudian juga bisa mulai dari mungkin 2 minggu sebelum kewancara teman-teman itu latihan untuk berbicara dengan diri sendiri maksudnya kata-kata saat kewancaraan kalau gugup itu kita bingung mau ngomong apa nah kalau misalnya itu kita bisa latih atau antisipasi dengan berbicara dengan diri sendiri untuk mendeskripsikan benda-benda jadi teman-teman kalau misalnya kita lagi longgar terus kita mendeskripsikan laptop apa yang kamu ketahui tentang laptop bagaimana laptop itu bekerja kemudian apa yang kamu inginkan spek apa yang kamu inginkan kayak kita tuh ngomong memang sebelumnya wancara itu karena yang dilatih eh yang dinilai saat wancara kan kemampuan berbicara dan meyakinkan pewawancaranya jadi yang pertama tadi personal brand jangan lupa kemudian jangan lupa untuk berlatih meyakinkan atau negosiasi di bawah di bawah wancara dapat dipahami cukup terima kasih baik teman-teman baik baik sebelumnya izin off-camp ya kak saya ingin bertanya pada kakku ini apakah sebagai penerima beasiswa kip kuliah masih ada kesempatan untuk mendaftar beasiswa school archive ini terima kasih terima kasih terima kasih juga ya pertanyaannya bagus sekali teman-teman ini terutama yang sudah menerima beasiswa kip itu tidak bisa mendaftarkan beasiswa dari kemendik jadi peraturannya di beasiswa unggulan apabila sudah menerima beasiswa unggulan itu tidak boleh menerima beasiswa manapun termasuk yang luar-luar kalau misalnya terlalu kalau misalnya beasiswa luar boleh kalau misalnya beasiswa luar boleh tapi kalau sama-sama dari kemendik itu tidak boleh jadi kalau misalnya teman-teman yang kip mau dapat beasiswa saya sarankan teman-teman untuk mendatarkan dari pihak swasta terima kasih banyak atas jawabannya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih kepada Kak Queeni yang sudah menjauh yang sudah menjauh yang sudah mendapatkan informasi yang takat berbuka karena pertanyaan semua sudah dijawab oleh Kak Queeni maka berakhir saya sudah menjawab pada kesempatan kali ini jadi beasiswa ini persikir bagi kita untuk meluaskan atau melibarkan awasi dengan balas untuk bayasi karena ini bergerudan banget diantarannya kita bisa mendapatkan informasi dan kita juga bisa menambah teman dengan mendaftar beasiswa kita harus belajar memataskan diri dan melatih mental kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita semua orang itu memiliki punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa menambah menambah nilai jual seperti akademik maupun dan akademik tetapi ada loss yang jadi teman-teman semua yang bisa dimasukkan sebagian persyaratan biasa dan kamu juga harus kemudian tolong menolong karena kamu akan ditolong kemudian kita mengetahui apa yang kita membutuhkan selanjutnya usaha bisnis tripnya jangan takut berbeda dan kita harus mempunyai daya jual terima kasih kepada kak ini yang sedang menyebabkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua dalam mengikuti diskusi pada kesempatan kali namun sebelum itu kita ada foto bersama jadi untuk teman-teman semua untuk on kamera ya Pak untuk teman-teman semua dibuarkan untuk kamera kita ada sesi foto kami terima kasih Terima kasih. 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 Selanjutnya penyampaian materi yang kedua oleh KADB Agustin yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Marlinda Triutami. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih. 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 saya buka kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri saya Mardin Dutami sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyampaian materi dan saya investasi pada kita yang kedua ini oke saya sini mau nyanyi dulu nih sama teman-teman masih pada semangat kan untuk nyimak materi kita yang kedua atau udah pada kantuk nih masih semangat Atu Masya Allah tetap semangat ya teman-teman karena di materi kita yang kedua ini pastinya gak kalah keren dari materi kita yang pertama dan pastinya ini sangat penting untuk teman-teman semua lebih semangat lagi sebelumnya saya mau teman-teman untuk jargon dulu nih jadi jika nanti saya bilang semangat for mandi bulan teman-teman jawabnya tetap semangat oke semangat for mandi bulan semangat semangat for mandi bulan tetap semangat Masya Allah semoga teman-teman tetap semangat untuk ikutin tutup ini sampai akhir nanti nah kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih pemateri kita yang kedua ini siapa oke aku kenalin aja ya sama teman-teman jadi pemateri kita yang kedua ini bernama KDB Agustin KDB ini Sarjana Sains Jurusan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta dengan IPK 3,5 penerima bidik misi dari pemerintah Indonesia yang saat ini sedang melanjutkan gelar magisternya di Universitas Helsinki, Finlandia Jurusan Mikrobiologi dan Mikrobioteknologi dan sebagai mahasiswa penerima beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Masya Allah terus bukan cuma itu KDB ini banyak banget pengalaman diantaranya itu sebagai analis laboratorium COVID-19 HB Genomics Inolep Laboratorium Klinis bergabung bersama grup molekular lingkungan penelitian biosains Departemen Mikrobiologi Universitas Helsinki, Finlandia bergabung bersama grup screening biotikitas program penelitian obat dan divisi farmasi biosains Fakultas Farmasi Universitas Helsinki, Finlandia sebagai duta mahasiswa di Universitas Helsinki, Finlandia pendiri Indonesia School of Hunter sebagai pembicara pada acara terkait pendidikan dan biasiswa di Indonesia KDB ini juga mendapat banyak banget penghargaan diantaranya sebagai penerima beasiswa LPDP tahun 2019 penerima penghargaan prestasi mahasiswa bidang penalaran Universitas Negeri Yogyakarta mendapatkan medali emas forum penemuan dan inovasi di Fosan Tiongkok mendapatkan penghargaan emas oleh Manila Young Inventory Association Filipina di Fosan Tiongkok mendapatkan appreciation award oleh Indian Innovator Association di Fosan Tiongkok kayaknya banyak banget ya penghargaan dari KDB ini dan pastinya nggak bisa saya sungguhkan semuanya nih teman-teman bagaimana kalau kita pernah langsung aja sama materi kita Assalamualaikum Pak Debi apakah Kak Debi sudah ada di ruang Zoom Waalaikumsalam semoga suara aku terdengar ya udah terdengar Pak gimana kabarnya Kak Debi hari ini Alhamdulillah ini masih pagi banget nih jam 6 tapi sekarang kan udah mau memasuki summer ya lagi spring jadi matahari sudah terbit jam 3an sudah kayak siang iya ini ya Kak masih masih jam 6 masih pagi banget ya Kak iya semoga Kak Debi selalu diberikan kesehatan ya Kak di sana amin terima kasih begitu pula buat teman-teman semua tadi ya Kak setelah saya baca banyak banget nih pengalaman dan pengharganya sudah kakak dapatkan disini pastinya aku dan teman-teman mau tahu nih mungkin disini kakak bisa memberikan sedikit cerita sedikit semangat untuk kita bagaimana sih caranya biar dapat beasiswa dan dapat penghargaan semoga terlihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-teman semua jam 10 masih pagi lah ya di Indonesia juga selamat pagi buat teman-teman semua pagi kak sebenarnya ini apa ya teman-teman sudah meluangkan waktu di hari sabtu ini di weekend gitu kan untuk mendengarkan sesi diskusi sesi sharing itu sudah sangat baik sekali ya apalagi buat teman-teman yang masih S1 seperti itu yang tentu saja ini akan menjadi salah satu bahan ini ya apa persiapan juga buat teman-teman karena pastinya saat kita mau daftar beasiswa atau daftar apapun itu kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya ya salah satunya dengan mengikuti seminar atau webinar seperti ini sedikit cerita aku juga waktu pertama kali tahu tentang LPDP juga pada saat aku S1 jadi bukan pada saat sudah lulus tapi memang sudah tahunya dari saat S1 jadi ibatnya sama seperti di fase teman-teman saat ini makanya persiapan dari awal dari teman-teman S1 ini benar-benar membantu aplikasi pendaftaran beasiswa teman-teman nantinya nanti kita cek satu-satu ya mungkin sudah ini ya sudah cukup dikenalkan tadi oleh moderator saat ini aku sedang studi master di University of Helsinki ambil microbiology dan microbiobiotechnology S1 kemarin juga aku ambil biologi dan seperti ini sepertinya ini cukup ini ya cukup relate sama teman-teman karena ini kan diadakan oleh perhimpunan mahasiswanya pendidikan biologi jadi semoga apa yang aku share ini cukup relevan buat teman-teman yang ya yang terutama teman-teman di bidang biologi karena memang aku merasa bahwa apa yang aku lakukan pada saat S1 pada saat kuliah itu itulah yang benar-benar membantu aku saat aku daftar LPDP ini selain aku kuliah aku juga aktif di beberapa kegiatan salah satunya yang sekarang sedang dilakukan itu aku bergabung di Alto Helsinki iGIM team jadi iGIM itu adalah synthetic biology competition around the world jadi kita kayak bikin projek kemudian kita lakukan projek itu dan kita presentasikan kayak gitu dan itu eventnya sedunia kayak gitu nah mungkin aku langsung aja ya masuk ke pembahasan tentang LPDP sebenarnya aku yakin basis LPDP ini sudah cukup familiar ya buat teman-teman semua mungkin generalnya aja LPDP ini dari kementerian keuangan tapi sebenarnya sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa kementerian makanya ada beasiswa kayak misal beasiswa bersama kemendikbud jadinya kan kalau nggak salah BPI kayak gitu kan terus juga sebenarnya ada kayak beasiswa yang bekerja sama dengan kementerian agama kayak gitu kan jadi kan ada kan banyak banget gitu jadi sebenarnya LPDP itu sendiri juga selain LPDP berdiri sendiri ada juga memang beberapa jenis beasiswa yang memang bekerjasama dengan kementerian lain selain dari kementerian keuangan itu sendiri nah LPDP ini memberikan beasiswa untuk studi magister dan juga doktoral jadi memang diperuntukkan buat teman-teman yang udah lulus S1 ya teman-teman dan ini tujuannya gak cuma untuk dalam negeri aja tapi di seluruh dunia makanya buat teman-teman yang berkeinginan untuk belajar di negara manapun sebenarnya ini udah diakomodir oleh LPDP karena pilihan universitasnya itu banyak banget hampir di semua negara yang ibaratnya punya kampus-kampus bagus itu pasti ada nah ini jenis beasiswa LPDP yang benar-benar LPDP nya ya teman-teman ada kategori beasiswa umum beasiswa afirmasi dan juga beasiswa targeted dari beasiswa umum mungkin yang kita udah sering tahu itu beasiswa reguler dan juga sebenarnya ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia itu biasanya buat teman-teman misal sudah punya surat tanda diterima dari kalau gak salah 20 besar universitas gitu jadi 20 besar peringkat universitas di dunia itu ada jalurnya tersendiri nah kemudian di beasiswa afirmasi itu ada beasiswa putra-putri papua beasiswa daerah afirmasi prasejahtera dan juga penyenang disabilitas nah pada tahun 2019 aku daftarnya itu beasiswa afirmasi tapi untuk jalur alumni bidik misi karena aku alumni bidik misi dan pada saat itu ada jalur tersebut nah kalau sekarang memang jalur tersebut sudah tidak ada tetapi buat teman-teman yang alumni bidik misi atau memang berasal dari keluarga tidak mampu itu teman-teman bisa daftar di jenis beasiswa prasejahtera untuk persatuan khususnya nanti kita bahas kemudian beasiswa targeted ini ada beasiswa kewirausahaan beasiswa untuk PNS TNI dan Polri kemudian juga ada beasiswa dokter spesialis dan beasiswa pendidikan kadar ulama jadi sebenarnya LPDP ini sangat ini ya sangat merangkul berbagai kalangan gitu dari Sabang sampai Merauke semua latar belakang kayak gitu makanya tinggal kitanya nih kita mengidentifikasi kita ini cocoknya di jalur mana kayak gitu kemudian komponen ini ya pendanaan dari beasiswa PDP jadi beasiswa PDP ini termasuk beasiswa yang ini ya terbaik gitu loh sedunia jadi kalau misalkan ya kita ngobrol sama teman-teman dari negara lain pasti mereka kagum oh ini ya keren banget ya Indonesia bisa ngasih beasiswa all in kayak gini selengkap ini gitu karena kita benar-benar dibiayai gak cuma dana pendidikannya aja ada juga dana pendukung yang kayak gitu tentu saja dari tuition fee SPP kemudian biaya pendaftaran itu diganti sama LPDP kemudian ada juga tunjangan buku 10 juta per tahun kemudian ada bantuan penelitian sudah pasti dan kalau untuk yang luar negeri itu untuk apa namanya untuk magister itu kalau untuk lumsum itu 40 juta tapi kalau untuk disertasi bisa sampai 100 juta kalau gak salah kemudian ada bantuan seminar juga dan juga publikasi jurnal selain itu ada dana transportasi tentunya jadi kalau teman-teman berangkat ke universitas tujuan pasti teman-teman biar tiketnya diganti atau teman-teman juga bisa minta LPDP langsung yang mesanin jadi emang gak perlu gak perlu reimburse nantinya kayak gitu juga bisa kemudian tentu saja biaya aplikasi visa atau resident permit itu ditanggung kemudian asuransi kesehatan dan tentunya biaya hidup bulanan nah besarannya berapa itu tiap negara beda-beda dan itu apa ya kalau di kalau di kategorikan ya cukup gitu jadi memang gak yang buat hura-hura tapi teman-teman bisa cukup hidup dengan layak dengan dana hidup bulanannya LPDP kemudian ada dana kedatangan jadi dana kedatangan ini besarnya dua kali biaya hidup bulanan tapi karena dia besarnya dua kali teman-teman akan mendapatkan itu yang satu kalinya itu sebelum berangkat jadi ibaratnya yang bekal nih LPDP udah ngasih bekal teman-teman sebelum berangkat dan yang satunya itu ibaratnya 50% nya ya itu pada saat teman-teman udah datang di negara tujuan kayak gitu jadi teman-teman gak perlu khawatir sebenarnya jadi dari awal itu LPDP juga udah ngasih ibaratnya uang sakunya kayak gitu kemudian bagi yang nanti emang daftarnya program doktoral itu juga ada biaya tunjangan keluarga gitu nah untuk seleksinya itu seperti apa sebenarnya proses seleksi basis soal LPDP ini tahun ini mirip dengan tahun lalu tapi berbeda dengan tahunku kalau tahunku itu di tiap seleksi ini ada ada tambahan seleksinya tapi kalau disini sekarang udah udah ringkas ya cuma dari seleksi administrasi kemudian ada seleksi bakat sekolastik dan juga seleksi substansi atau wancara kayak gitu jadi cuma tiga tahap kemudian persyaratan umumnya mengenai usia kemudian sudah lulus studi tidak sedang menempuh studi S2 atau setiganya kemudian juga sudah memiliki IPK yang sesuai gitu kan jadi setiap setiap jalur beasiswa LPDP itu punya persyaratan khusus masing-masing ini persyaratan umumnya kayak gitu kemudian juga ada persyaratan bahasa tentunya kemudian memilih program studi dan kampus tujuan membuat surat rekomendasi sesuai format LPDP kemudian menandatangani surat pernyataan tentu saja menulis SI ya komitmen kembali ke Indonesia dan juga menulis proposal penelitian bagi yang mendaftar dinjang doktoral nah saat teman-teman mau daftar beasiswa PDP seperti yang tadi udah aku sampaikan teman-teman harus bisa mengidentifikasi teman-teman cocoknya ini ambil jalur mana karena tiap jalur itu punya persyaratan khusus yang berbeda-beda yang teman-teman harus penuhi jangan sampai teman-teman daftar misalkan jalur A gitu tapi oh teman-teman gak memenuhi jalur tersebut kayak gitu karena seleksi administrasi walaupun kelihatannya gak yang semenyeramkan seleksi substansi tapi it matters gitu loh jadi itu penting juga gitu karena sekeren apapun kita kalau kita aja gak bisa lolos di seleksi administrasi kita gak bisa dapet beasiswa itu kayak gitu jadi setiap tahapan beasiswa ya kita harus optimal gitu kan nah kemudian ini langsung ya kita poin pentingnya tapi aku sebenarnya karena teman-teman disini kan banyakan S1 ya jadi memang aku pengen ngajak teman-teman buat kalau aku sih ngerasanya kayak aku flashback gitu jadi apa yang aku lakukan pada saat S1 ya yang membuat aku ibaratnya bisa mengumpulkan berbagai amunisi kayak gitu kan untuk mendaftar beasiswa ini jadi aku lulus beasiswa PDP ini dalam satu kali percobaan ya teman-teman jadi sekali daftar aku langsung keterima alhamdulillah dan aku merasa apa yang aku lakukan pada saat S1 itu adalah salah satu yang membantu aku gitu karena pada saat itu kan aku daftarnya masih fresh graduate jadi baru lulus terus daftar PDP nah pengalaman teman-teman pada saat S1 itu tuh benar-benar membantu teman-teman kalau teman-teman mau daftar beasiswa PDP ini oke yang pertama teman-teman harus punya value kalau belum tahu value-nya dirinya apa yuk kita simak ini jadi value itu adalah hal yang apa ya menunjukkan bahwa teman-teman itu unik teman-teman itu beda sama orang lain jadi gini LPDP itu tuh bukan beasiswa yang cuma nyari orang pintar misalkan atau orang yang karakter tertentu enggak jadi sebenarnya LPDP pastinya memang punya kriteria sendiri tapi mereka pasti mencari kandidat yang memang genuine mereka unik juga jadi misal kayak gini teman-teman pada saat melihat di beasiswa khususnya LPDP misalnya teman-teman jangan ada fikiran bahwa kakak itu mah keren dibilang ini 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 oh kakak itu mah aktif ini 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 jangan seperti itu tapi kita tunjukkan bahwa diri kita juga unik karena pastinya kita ini punya nilai lebih juga uniknya kita itu pasti ada karena apa ya jangan sampai dengan kita melihat orang lain atau orang lain seperti itu terus kita pengen berusaha jadi seperti itu itu salah besar teman-teman dan itu pasti nanti ketahuannya pada saat wawancara teman-teman ini apa adanya apa enggak apakah cuma dibuat-buat makanya memang kita harus bisa menunjukkan kita ini punya value kita ini unik kita itu membawa sisi uniknya diri kita masing-masing nah gimana caranya dengan membangun story teman-teman apalagi teman-teman ini kan masih S1 teman-teman punya banyak waktu masih banyak waktu dibandingkan misalkan yang sudah lulus kalau untuk yang S1 teman-teman banyak banget yang teman-teman bisa lakukan tapi yang pertama teman-teman harus menentukan passion teman-teman teman-teman sukanya mengerjakan apa teman-teman apa ya ibaratnya saat mengerjakan sesuatu itu teman-teman eager nggak buat mendalami lebih ini ya lebih dalam lagi gitu mempelajari lebih dalam lagi gitu jadi mulai dari sekarang teman-teman coba gali apa sih passion aku gitu misalkan karena dari passion itu akhirnya kita bisa mengidentifikasi oh aku sukanya melakukan ini gitu nah dari hal itu teman-teman bisa mengoptimalkan diri teman-teman dengan kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan-kegiatan yang memang ini ya relevan kayak gitu jadi dengan teman-teman sudah mengidentifikasi teman-teman sukanya apa kayak gitu teman-teman akhirnya bisa mengarahkan diri teman-teman untuk aktifnya dimana kayak gitu misalkan teman-teman yang kan ini kan jurusan biologi ya misalkan oh sukanya di bidang botani atau oh sukanya di bidang microbiologi terus bisa ikut akhirnya ke kelompok studi di bidang terkait atau misalkan melakukan penelitian di bidang tersebut kayak gitu nah karena dari kegiatan-kegiatan itulah yang apa ya yang akhirnya akan menunjukkan bahwa kita ini berkontribusi jadi kontribusi itu benar-benar luas ya teman-teman jadi kalau teman-teman tadi simak kan aku juga udah mention ya jadi di LPDP ini ada persyaratan kalau misalkan apa kita ini bingung gitu kontribusi itu apa gitu sebenarnya kontribusi itu luas banget bahkan buat teman-teman yang nanti daftarnya pada first graduate teman-teman bisa menceritakan kontribusi teman-teman dengan teman-teman ibaratnya menjelaskan kegiatan teman-teman itu apa waktu S1 misalkan teman-teman itu produktifnya di mana misalkan kita berbicara tentang misalkan kegiatan A nah dari ibaratnya dari berbagai kegiatan itu kita bisa bisa apa ya menjelaskan bahwa oh dengan kegiatan ini kita bisa membantu misalkan masyarakat ataupun golongan tertentu kayak gitu jadi pada akhirnya nanti kita ini dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan kita bukan lagi berbicara tentang diri kita tetapi apa yang kita berikan ke orang lain itu kontribusi kayak gitu dan itu tuh gak harus besar ya teman-teman gak harus yang teman-teman itu oh jadi ketua apa oh jadi founder mana kayak gitu jadi apa penang jawab apa gitu gak harus yang kayak gitu bahkan sekecil apapun kontribusi teman-teman itu tuh meters banget jadi itu tuh gak yang harus sesuatu hal yang besar gitu tapi justru dengan apa ya sesuatu hal yang kecil aja itu tuh teman-teman udah menunjukkan bahwa teman-teman itu memberikan manfaat buat orang lain kayak gitu kenapa kontribusi itu penting karena ya ini semua tadi itu akan menunjukkan bahwa teman-teman punya trik record yang bagus apalagi kalau misalkan memang teman-teman mau daftar LPDP ini langsung ya habis lulus S1 nah kenapa sih penting gitu kan kontribusi beberapa beasiswa itu mensyaratkan kontribusi salah satunya LPDP ini karena ada S1 tadi kan kemudian kontribusi itu juga merepresentasikan passion teman-teman secara gak langsung pastinya teman-teman kan kalau udah tahu passionnya apa kan akhirnya mengarahkan diri teman-teman kegiatan-kegiatan yang emang teman-teman suka gitu kan sesuai dengan keahlian atau passionnya teman-teman gitu nah hal inilah yang akhirnya orang tuh bisa menangkap oh apa namanya kandidat ini tuh aktifnya disini-sini-sini oh berarti memang passionnya kandidat ini tuh disini kayak gitu kemudian pada akhirnya juga kontribusi ini juga akan menunjukkan bahwa teman-teman itu punya value gitu dan akhirnya ini yang akan bisa menjadi jembatan juga buat teman-teman meraih impian teman-teman kayak gitu jadi memang kalau kita berbicara tentang impian tentang cita-cita ini tuh prosesnya panjang gitu gak bisa yang kita cuma oh aku pengen jadi ini tapi gimana caranya ya sedikit demi sedikit kita memang mempersiapkan diri kita kayak gitu karena gak ada yang instan semuanya butuh proses everything needs proses jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah hasil dari apa yang kalau mungkin bisa meresapi ya misalkan oh aku tuh sekarang bisa kuliah misalkan di Universitas Lampung jurusan biologi sekarang pasti teman-teman ingat oh aku bisa kuliah disini karena aku dulu misalkan pada saat SMA seperti apa kayak gitu kan nah sama dengan masa depan kita bisa menyiapkan masa depan kita dengan kita mempersiapkan diri kita saat ini gitu karena masa depan itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini kayak gitu makanya tadi aku bilang di awal teman-teman itu dengan meluangkan waktu teman-teman di hari libur untuk datang ke sini itu udah suatu hal yang sangat bagus ya untuk menyiapkan diri teman-teman karena semua itu butuh proses dan orang sukses itu pastinya harus cinta proses karena gak ada yang instan ya teman-teman nah terus gimana caranya membangun track record yang bagus kalau kita berbicara ini ya tentang anak-anak biologi gitu kan sebenarnya banyak banget yang teman-teman bisa lakukan terutama di bidang penelitian di riset ya ya kemudian teman-teman juga bisa aktif di misalkan ikut kegiatan training atau internship magang itu juga bisa jadi pengalaman bagus kemudian seminar atau konferensi baik itu dalam negeri maupun luar negeri kompetisi juga baik itu dalam negeri maupun luar negeri volunteering juga sama organisasi juga sama itu juga penting kayak gitu jadi semua hal sebenarnya itu tuh benar-benar mendukung diri teman-teman jadi gak ada sebuah pengalaman pun yang sia-sia karena semuanya itu bermanfaat buat diri teman-teman sendiri sebenarnya walaupun memang gak secara langsung tapi pasti itu ada apa ya ada ada dampaknya buat diri teman-teman pastinya soft skill teman-teman terasah ya kalau tadi kayaknya udah berbahas ini ya udah pada bahas tentang soft skill gitu misalkan kayak gitu nah kita coba cek nah misalkan gini teman-teman kan suka misal di bidang mikrobiologi ya teman-teman bisa aktif di penelitian mikrobiologi kayak gitu misalkan atau teman-teman yang sukanya tentang tentang lingkungan teman-teman juga bisa aktif di penelitian yang memang cakupannya untuk penelitian ilmu lingkungan misalkan kayak gitu atau teman-teman memang passionnya memang mengajar karena pendidikan gitu kan pendidikan ya teman-teman misalkan bisa ikut kegiatan-kegiatan atau sebenarnya riset juga kan ada ya riset yang pendidikan kayak gitu jadi sebenarnya dengan apa ya dengan teman-teman mengenali diri teman-teman teman-teman bisa mengarahkan diri teman-teman akhirnya aku bisa aktif dimana 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 kayak gitu ini salah satunya aku karena aku jurusannya biologi aku dari biologi murni dan aku suka mikrobiologi akhirnya aku aktif di penelitian mikrobiologi kayak gitu nah contohnya ini di program kreativitas mahasiswa kalau teman-teman sudah tahu jadi di program kreativitas mahasiswa ini kan banyak banget ya karena dia lima bidang itu ada penelitian eksakta terus ada penelitian humanioro juga kemudian ada kewirausahaan ada pengabdian masyarakat dan kemudian juga ada karsacipta jadi sebenarnya kalau kita cari gitu kan banyak banget wadah buat teman-teman itu bertumbuh buat teman-teman itu belajar kayak gitu jadi teman-teman tinggal ibaratnya tinggal mengenali diri teman-teman dan juga mencari informasi mencari kesempatan-kesempatan itu karena banyak banget kalau misalkan di tahun 2017 aja misalkan aku tahu ada kegiatan-kegiatan ini apalagi teman-teman di tahun 2023 ini yang semuanya serba digital semuanya ada di google gitu kan tinggal cari aja juga pasti keluar gitu pasti muncul gitu nah kalau yang ini PIMNAS ini adalah muara dari kegiatan PKM tadi dari penelitian tadi kalau aku ya jadi PIMNAS ini adalah kayak ibaratnya ajang bergensinya mahasiswa di Indonesia jadi tiap tahun tuan rumahnya beda-beda dan disinilah teman-teman juga akhirnya bisa apa ya melebarkan sayap ibaratnya teman-teman bisa bernetworking dengan teman-teman dari universitas lainnya kayak gitu kemudian internship tadi yang udah aku mention jadi pastinya kan banyak kan dari teman-teman kalau misalkan memang ada mata kuliah wajib magang kayak gitu kan pasti kan milih tempat magang yang memang sesuai passion teman-teman gitu dan itu tuh benar-benar bagus banget kalau memang teman-teman misilinier itu kan bidangnya karena pastikan namanya magang kita belajar banyak ya malah belajarnya kadang ada hal yang emang gak pernah diajarin pada sati kelas kayak gitu atau di lab kayak gitu kan di lab kampus tapi teman-teman dapetinnya di magang ini kayak gitu kemudian seminar tadi dengan kita mengikuti seminar kan kita bisa tahu ya oh yang lagi ngehits ini penelitian apa sih terus atau misalkan teman-teman ada ada interest di bidang tertentu nah dengan teman-teman ikut di seminar tersebut teman-teman kan bisa tahu misalkan untuk bidang tersebut ini tuh metode yang bagusnya tuh seperti apa terus penemuan penemuan yang terbaru itu seperti apa kayak gitu dan tentu saja ini juga memperluas networking teman-teman dan apalagi kalau teman-teman memang sudah punya penelitian teman-teman juga bisa mempresentasikan penelitian teman-teman kayak gitu di seminar maupun di nanti ya di konferensi itu juga sama nah ini salah satu contohnya buat teman-teman yang untuk kreatif inovatif kayak gitu kan dan tentu saja memberikan kontribusi ya karena teman-teman membawa sebuah ide sebuah solusi kayak gitu dan kompetisi ini kalau teman-teman cari itu tuh banyak banget hampir tiap bulan pasti ada informasi tentang lomba ya baik itu lomba dalam negeri maupun lomba luar negeri nah ini contohnya bersaat aku sama teman-teman BEMku lomba di Malaysia dan ini yang di China di Foshan jadi selama teman-teman itu aktif mencari informasi pasti teman-teman dapetin deh informasi tentang lomba baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang memang worth it buat teman-teman ikutin dan dari sini biasanya pasti teman-teman juga itu tadi yang aku bilang teman-teman bisa networking sama peneliti lain atau inventors lain kayak gitu kan dan ini pastinya mendukung ini banget sih CV teman-teman nanti baik itu memang mau daftar beasiswa atau bahkan mau kerja sekalipun karena kan pasti kelihatan bahwa oh memang kandidat ini tuh orangnya kreatif problem solving kayak gitu ini conference yang tadi aku sampaikan jadi teman-teman bisa di apa ya di kegiatan split seminar dan juga di conference hampir sama bentuknya dan tentu saja teman-teman bisa berpartisipasi gak cuma yang untuk di Indonesia aja tapi di negara lain juga kayak gitu organisasi seperti yang tadi aku mention disinilah teman-teman juga ini ya mendapatkan soft skill kayak gitu kan leadership gitu kan jadi banyak hal sebenarnya kegiatan yang mungkin kita gak ngeh apa sih yang kita dapetin tapi itu benar-benar membentuk diri kita sebenarnya kayak gitu teman-teman kemudian di social community juga teman-teman pastinya ini ya mendapatkan banyak hal juga gitu salah satunya contohnya di di sini yang kegiatan ini nih ya yang joyful learning ini aku aku involved di kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas namanya waktu itu schoolership for schoolership nah pada saat itu sedikit cerita ya seluruh pengurusnya itu adalah penerima beasiswa dan mayoritas beasiswa LPP nah jadi lingkungan seperti inilah ibaratnya dengan teman-teman ikutan kegiatan atau ikutan komunitas apapun itu tuh pasti bisa berimpak juga buat diri teman-teman nah contohnya misalkan aku ini aku ikut komunitas ini terus semua pengurus lainnya tuh kakak-kakak penerima beasiswa misalkan tentu saja aku jadi terpacu juga kan jadi lebih semangat lagi untuk menyiapkan diriku kayak gitu jadi lingkungan itu tuh benar-benar bisa mendukung kita juga kayak gitu dan teman-teman yang bisa atau yang memang suka menulis itu juga bagus banget dan teman-teman tentu saja bisa apa ya menulis list karya teman-teman itu di CV teman-teman nanti karena tentu saja kalau teman-teman mau lanjut S2 S3 itu kan skill menulis itu penting ya jadi kalau teman-teman suka menulis itu bagus banget nah dari track record tadi teman-teman akhirnya bisa memenuhi persyaratan beasiswa yang apa ya akhirnya tuh menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa mengimplementasikan pengetahuan teman-teman dan juga keahlian teman-teman kemudian juga tadi ya dengan ikutan kegiatan penelitian lomba atau misalkan kegiatan kegiatan kayak tadi yang di social community itu juga bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu tuh mampu bekerja dalam tim teman-teman mampu untuk berkoraborasi gitu jadi teman-teman itu akhirnya itu gak cuma memang punya keahlian akademik aja tapi juga non-akademik gitu jadi memang LPDP ini tuh gak cuma ngeliat orang-orang tuh dari IPK-nya aja ya teman-teman karena nanti ada form ada ibaratnya isian yang memang teman-teman minta untuk menuliskan seluruh pengalaman teman-teman baik gitu pengalaman organisasi pengalaman lomba pengalaman penelitian gitu jadi semuanya itu tuh bisa teman-teman tunjukkan kayak gitu nah terus bagaimana caranya teman-teman mendapatkan sebuah beasiswa terutama beasiswa PDP ini ya prepare dari sekarang makin cepat teman-teman makin dini teman-teman mempersiapkan diri itu makin baik artinya kan teman-teman bisa ini ya bisa melakukan banyak hal dari awal kayak gitu sebagai bekal flashback tadi yang aku mention temukan passion teman-teman kemudian jadilah mahasiswa yang produktif ya jadi aktif kegiatan yang memang teman-teman suka gitu gak harus aktif di semua kegiatan di kampus gak harus tapi teman-teman bisa memilih kegiatan mana sih yang kira-kira sesuai dengan passion teman-teman atau teman-teman merasa oh ini kayaknya oke nih itu juga bisa dicoba kayak gitu dan pada akhirnya menunjukkan bahwa teman-teman ini punya kontribusi dan tentu saja ini membuat trik-trikot yang baik buat teman-teman dan ini pasti ada benang merah sama nanti masa depan teman-teman juga gitu jadi semuanya ini akan berkaitan jadi gak ada segala sesuatu yang teman-teman lakukan apapun itu yang sia-sia karena semuanya itu pasti ada manfaatnya kemudian ini bagaimana caranya dapetin beasiswa gitu kan dalam mendapatkan beasiswa yang pertama pasti teman-teman harus mengetahui ini yang aku yang pertama ya you have to clearly know jadi teman-teman harus udah tahu nih kenapanya kenapa teman-teman mau studi lanjut mungkin ini terlalu jauh tapi paling enggak teman-teman udah ada gambaran ya pada saat kita mau daftar beasiswa kan pasti kan ada isai yang intinya itu menunjukkan bahwa kenapa sih kita mau daftar beasiswa atau mau dilanjut gitu kan karena pada saat kita mendaftar beasiswa kita harus menunjukkan bahwa ya kita tuh bukan kandidat yang biasa-biasa aja yaitu tadi kita kan unik ya kita punya sesuatu dan kita pastinya ber apa ya kita berasal dari sesuatu yang pengen kita ibaratnya ibaratnya sesuatu suatu masalah atau suatu urgency yang pengen kita kasih solusi gitu jadi biasanya disini kebanyakan itu teman-teman bisa juga menunjukkan kenapa teman-teman mau studi lanjutnya itu dengan teman-teman melihat permasalahan teman-teman yang ada di sekitar kayak gitu misalkan oh di bidang pertanian misalkan ada permasalahan apa oh di bidang diversity ada masalah apa di bidang biotek lagi ada masalah apa atau misalkan di bidang kesehatan ada masalah apa nah dari sana teman-teman akhirnya bisa mengidentifikasi oh sebenarnya misalkan cara ini tuh bisa loh menyelesaikan permasalahan tersebut tapi misalkan masih ada beberapa poin yang kayaknya masih kurang optimal nah dari situlah yang kurang optimal itulah yang akhirnya kita menunjukkan bahwa oh kayaknya aku bisa nih berkontribusi disitu tapi misalkan experience aku belum cukup disana atau misalkan expertise aku memang belum cukup disana gitu dan itulah yang akhirnya membuat teman-teman mau dilanjut jadi teman-teman mau kuliah itu bukan karena teman-teman udah bisa justru karena teman-teman merasa teman-teman itu belum bisa ya kan jadi tunjukkan bahwa teman-teman itu butuh untuk studi itu jadi misalkan teman-teman mau ambil di bidang pendidikan lagi misalkan atau memang mau ambil di bidang yang spesifik yang ilmu murni misalkan ya itulah alasannya itu pasti berawal dari sebuah masalah yang teman-teman pengen pengen selesaikan gitu atau minimal teman-teman pengen berkontribusi disana jadi saat teman-teman daftar beasiswa bukan lagi tentang alasan pribadi tapi alasan yang memang berdampak buat orang lain karena kan ini kan beasiswa dari masyarakat Indonesia jadi paling enggak LPDP pengen teman-teman itu punya kontribusi kayak gitu nah karena aku mau studi lanjut oh karena aku tuh tau misalkan di bidang misalkan di bidang kesehatan ada permasalahan ini tapi aku ilmunya kurang oke akhirnya aku mau studi lanjut disana nanti aku belajar apa itu nanti akhirnya teman-teman research lagi research lagi kayak gitu kan karena misalkan teman-teman tau nih sekarang kalau teman-teman studi lanjut teman-teman bisa mengoptimalkan atau ibaratnya meningkatkan skill teman-teman kemudian pastinya memperdalam expertise teman-teman keahlian teman-teman dan juga memperluas networking yang pada akhirnya ini semua mendukung tujuan teman-teman goal teman-teman kayak gitu jadi semuanya itu benar-benar berkaitan dan kita harus menunjukkan bahwa bidang kita itu tuh memang penting ya pentingnya gimana itu caranya tadi dengan misalkan teman-teman berbicara tentang permasalahan apa yang teman-teman pengen angkat kayak gitu karena daftar beasiswa itu tuh ibaratnya gak semudah daftar kampus karena mungkin kalau daftar kampus ibaratnya mau kuliah gitu mau S2 gitu tapi beasiswa sendiri bukan beasiswa gitu ibaratnya pakai dana sendiri itu kan beda dengan memang teman-teman daftar beasiswa gitu karena kan pasti pemberi beasiswa itu kan pengen memberikan beasiswa atau ibaratnya pengen berinvestasi kepada kandidat yang tepat gitu kan jadi pastinya mereka pengen melihat bahwa kandidat tersebut berpotensi untuk memberikan kontribusi di bidang tersebut kayak gitu oke kita lanjut ke yang tadi spesifik tentang memilih kampus misalnya saat kita udah tau oh aku pengen kuliah karena aku pengen mendalami ilmu tentang botani atau aku pengen mendalami ilmu tentang mikrobi lagi misalkan aku ya akhirnya aku mencari kampus mana ya yang kira-kira bagus nah disinilah apa ya poin pentingnya lagi karena pada saat teman-teman mau studi lanjut apalagi di luar negeri ya bukan lagi berbicara tentang ranking kampus kalau tadi aku memang bilang ada jalur memang perguruan tinggi utama dunia tapi pada pada prosesnya pada saat teman-teman daftar beasiswa saat teman-teman ditanya mau kuliah di kampus itu kenapa itu jawabannya itu bukan lagi karena misalkan kampus tersebut itu tuh misalkan kampus terbaik di Inggris atau oh itu kampus terbaik di dunia itu misalkan teman-teman mau kuliah di MIT karena memang kampus terbaik di dunia nomor satu peringkat nomor satu itu tuh pasti itu adalah jawaban yang benar-benar jangan sampai teman-teman katakan karena pada saat teman-teman mendaftar beasiswa berilah apa ya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa punya tujuan yang spesifik jadi punya alasan yang spesifik kenapa mau studi di sana misalkan nah ini misalkan kenapa kenapa atau bagaimana ya caranya teman-teman bisa ngeliat link matchnya dengan diri teman-teman misalkan teman-teman merasa oh aku kurangnya di bidang ini coba kita lihat di kampus di kampus tersebut mendukung teman-teman gak di bidang tersebut kayak gitu jadi berawal dari kita list nih kita kurangnya di mana kita mau belajar apa lihat di kampus sana mereka menyediakan hal itu gak kalau misalnya cocok oh berarti ini bisa jadi kandidat kampus tujuan teman-teman kayak gitu jadi yang dilihat di kampus tujuan teman-teman itu bukan lagi ranking aja ranking memang matters tapi kalau untuk daftar beasiswa yang teman-teman mention itu tuh bukan ranking tapi alasan spesifik teman-teman apa aja yang bisa teman-teman mention itu teman-teman bisa dari kursenya kurs mata kuliah di sana itu teman-teman akan belajar apa misalkan di kampus tujuan nanti akan belajar misalkan molecular biology molecular biology itu apa detailnya dan detail itu ternyata bisa mendukung tadi yang teman-teman mau pelajari itu dan tentu saja nanti pada akhirnya akan mendukung kontribusi teman-teman misalkan kayak gitu jadi alasannya alasan spesifik gitu kemudian juga bisa teman-teman bisa bilang misalkan di kampus tersebut ada expert atau misalkan profesor mana yang teman-teman mau belajar dari beliau kayak gitu atau juga bisa bilang bahwa di sana ada grup riset yang memang sesuai dengan minat teman-teman kayak gitu dan sebagainya jadi alasannya itu benar-benar spesifik kayak gitu jadi ngeliat diri kita dan apa yang disediakan kampus jadi bukan lagi kampus ini bagus kayak gitu bukan lagi kayak gitu dan ini tips buat dapetin basis while PDP yang pasti yang tadi udah aku sampaikan di awal download buklet jalur terkait kenapa? karena tiap jalur itu persyaratnya beda-beda jadi misalkan ada yang jalur memang misalkan tufl-nya berapa atau IELTS-nya berapa gitu tapi jalur lain beda gitu begitu juga dengan IPK kayak gitu kemudian ini aku mention berdamai dengan diri-sendiri kenapa? karena tadi ya karena yang aku udah sampaikan pada akhirnya tuh saat kita tarbe siswa bukan lagi tentang diri kita teman-teman tapi kita memang melihat bahwa kita tuh bisa berdampak apa sih gitu dan pastinya ini banyak banget ini ya pertimbangannya ya consideration-nya kayak gitu makanya berdamainlah dengan diri-sendiri teman-teman coba ajak ngobrol diri sendiri aku tuh sukanya di apa sih di bidang apa misalkan dan kenapa aku suka itu kayak gitu atau kenapa aku pengen melakukan sesuatu hal detail itu kayak gitu jadi memang akhirnya teman-teman bisa mengidentifikasi diri teman-teman juga sebenarnya kayak gitu kemudian menulis SI besisa udah pasti ya itu adalah salah satu persyaratan kemudian juga pada saat sudah menulis kalau bisa SI-nya di-review karena itu bisa apa ya bisa melihat bahwa misalkan SI kita ini udah cukup clear kah atau sudah cukup bisa menggambarkan tentang diri kita kah dan juga komentribusi kita kayak gitu karena yang namanya kita menuliskan ya itu cuma dari sudut pandang kita kan kita gak tahu dari sudut pandang orang lain ini udah clear kah atau malah berbelit-belit kayak gitu nah dengan di-review orang lain misalkan teman-teman bisa dapetin insight baru atau misalkan teman-teman gak bisa di-review SI-nya oleh orang lain teman-teman juga bisa misalkan nge-review SI sendiri misalkan hari ini udah nulis oke didiemin dulu besok dibaca lagi pasti teman-teman akan apa ya dapetin kayak oh ini kayaknya kurang oh ini kayaknya kurang harus diperbaiki kayak gitu jadi harus di-review terus SI-nya kemudian juga tentu saja ya melengkapi persyaratan dengan teliti tadi aku udah mention bahwa di seleksi administrasi teman-teman gak bisa anggap remeh karena banyak kandidat misalkan nih udah oke nih aku punya beberapa teman aku tahu mereka-mereka oke tapi mereka gak lolos di seleksi administrasi padahal cuma hal-hal kecil yaitu misalkan gak teliti nge-uploadnya atau sebagainya kayak gitu jadi itu tuh benar-benar penting banget ya teman-teman gak bisa teman-teman anggap remeh jadi mau sekeren apapun kita kalau kita aja misalkan salah upload atau kurang upload apa gitu ya itu gak bisa lolos kayak gitu jadi dari seleksi administrasi aja pun kita udah harus benar-benar make sure dengan baik gitu tentu saja kita harus ini ya apa adanya be genuine karena kan kita tadi udah ini ya udah mengidentifikasi kita ini punya value apa yaudah kita jadi diri sendiri aja jadi kita apa ya ibaratnya jujur aja menunjukkan diri kita be honest gitu kemudian juga karena kita ini kan unik ya kita berbeda dengan orang lain jadi kita udah gak lagi lihat orang lain seperti apa orang lain seperti apa karena satu hal di LPDP ini kita bukan berkompetisi dengan orang lain tapi kita berkompetisi sama diri kita sendiri mampukah kita mendapatkan apa yang kita mau karena basisual PDP ini kuotanya besar sekali ya teman-teman bahkan kadang tiap tahunnya tuh malah kuotanya gak terpenuhi karena ya ini tuh bukan keren-kerenan atau cuma buat memenuhi kuota aja tapi bagaimana kandidat itu memang memenuhi yang PDP mau kayak gitu jadi selama teman-teman merasa bahwa ya teman-teman udah punya value teman-teman udah melakukan yang terbaik ya be confidence jadi bukan lagi ngeliat orang lain kayak gitu ya dan be humble be humble udah pasti ya teman-teman di atas langit masih ada langit nanti pada saat teman-teman berbicara dengan pewawancara di sesi pewawancara teman-teman ya pastinya akan bertemu ini ya para ahli kayak gitu disitu kelihatan gimana sih kita sikap kita dan sebagainya kayak gitu kemudian tentu saja be calm tenang jadi percaya percayalah bahwa segala sesuatu ini kalau kita udah lakukan dengan baik ya hasilnya juga insya Allah akan baik kemudian tentu saja kita berdoa kita berusaha dan juga diiringi dengan doa kayak gitu oke semoga nanti juga saat teman-teman udah daftar basisual PDP teman-teman bisa mendapatkan ini pengumuman ini ya selamat Anda telah lulus seleksi substansi semoga teman-teman mendapatkan tampilan ini di portal pendaftaran basisual PDP teman-teman nanti kalau teman-teman penasaran aku prosesnya alurnya seperti apa pada saat daftar PDP kemudian pertanyaannya apa aja pada saat wawancara aku udah nulis di blog aku ini kalau teman-teman mau simak debiagustin.blogspot.com disana aku benar-benar ini ceritain aku dapet pertanyaan apa aja dan jawabnya apa aja kayak gitu ini pada saat sudah dapet basisual PDP kita harus mengikuti persiapan keberangkatan dan disinilah kita juga akhirnya ini ya bernetroking dengan orang-orang keren lainnya kayak gitu karena disini biasanya itu 100-200 pesertanya jadi wordi dari Sabang sampai Maroke kayak gitu dari seluruh jalur seluruh dari negara tujuan yang berbeda-beda kayak gitu kemudian ini mungkin aku akan mention sedikit tentang letter of acceptance jadi ini adalah surat tanda diterima di kampus tujuan jadi pada saat teman-teman mau daftar kampus atau teman-teman intinya itu mau kuliah ya teman-teman harus dapetin LOA ini dulu karena kalau teman-teman daftarnya basisual PDP ya itu adalah suatu hal yang berbeda dengan teman-teman daftar kampus jadi beda-beda nah gimana caranya dapetin LOA ini ya dengan daftar dengan penuhi persyaratan kampus kayak gitu nah mungkin kalau teman-teman tahu ya banyak banget nih sekarang kayak misalkan lolos di 5 kampus luar negeri atau lolos di 10 kampus luar negeri itu kenapa bisa lolos ya karena daftar ya teman-teman percayalah kalau teman-teman daftar dan teman-teman itu sudah memenuhi persyaratan teman-teman bisa meyakinkan kampus dengan ini ya ibaratnya proposal atau misalkan motivation letter teman-teman gitu ya teman-teman bisa dapetin LOA-nya jadi ibaratnya gini makin banyak teman-teman daftar kampus makin banyak peluang teman-teman dapetin LOA yang banyak juga kayak misalkan contohnya gini ya aku daftar ketiga ini aku dapetin LOA dari tiga kampus ini karena aku daftar di tiga kampus tersebut jadi misalkan teman-teman daftar di lima kampus bisa jadi teman-teman diterima juga di lima kampus tersebut kayak gitu jadi selama kita memenuhi persyaratan dan kita udah menunjukkan bahwa kita ini memang punya ini ya punya passion di bidang tersebut teman-teman bisa menunjukkan di SI teman-teman SI ini ya buat daftar kampus ya insya Allah teman-teman bisa dapetin LOA itu kayak gitu dan kalau untuk di LPDP sendiri teman-teman dikasih waktu 18 bulan buat daftar kampus atau buat dapetin LOA ini jadi gak usah khawatir kalau belum dapetin LOA pada saat daftar beasiswa LPDP karena kalau misalnya teman-teman kurius ya atau penasaran boleh gak sih belum keterima kampus tapi udah daftar LPDP ya boleh banget karena memang ada dua jalur jalur yang sudah punya LOA dan jalur yang belum punya LOA kayak gitu nah sedikit ini ya sedikit cerita tentang studi di Finlandia karena aku studinya di Finlandia negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia dan juga negara paling bahagia di dunia kalau teman-teman tahu nah Finlandia itu seperti apa sih di sini pendidikannya di sini memang sebenarnya kalau untuk di Finlandianya sendiri memang gak ada kayak pemeringkatan kampus semuanya sama tapi memang kampus-kampusnya tentu saja kampus-kampus terbaik salah satunya kampusku misalkan University of Helsinki itu top 1% juga kemudian yang paling ini ya yang paling enak banget kalau kuliah di luar negeri itu tuh interaksi antara murid sama researcher atau dosen itu tuh gak ada kayak gap gitu loh gak ada kayak itu mah profesor terus aku jadi takut buat diskusi atau atau misalkan yang peneliti-peneliti jadi gak gak mau gak welcome untuk diskusi itu tuh gak kayak gitu jadi kalau kita udah di kampus kampus luar negeri itu selama kita aktif kayak gitu ya kita bisa bisa join di grup riset mereka kayak gitu jadi diskusi apa aja temen-temen gak perlu canggung gak perlu takut gitu karena semuanya akhirnya berkolaborasi kalau di kampus luar negeri jadi gak ada lagi kayak dos mahasiswa sungkan sama dosen segala macam itu enggak ya orang kita aja manggil dosen kita nama kita aja yang mau ketemu mereka yang penting jajan-jajan bisa ketemu kayak gitu jadi gak perlu gak perlu canggung gak perlu khawatir kayak gitu ya kemudian udah pasti ya lingkungannya juga mendukung salah satunya lingkungan belajar gitu kan kayak disini beberapa sudut kampus kemudian juga tentu saja perpustakaannya kayak gitu senyaman itu memang apalagi di Finlandia ini setiap setiap area itu ada perpustakaan dan perpustakaan itu bagus banget gak ada cuma kayak cuma rak buku doang sama kursi meja itu gak kayak gitu tapi memang cozy kayak gitu ini salah satu sudut-sudutnya di perpustakaan jadi memang benar-benar ini sih benar-benar memfasilitasi mahasiswa bahkan gak cuma mahasiswa kalau di Finlandia itu tuh perpustakaan itu benar-benar buat semua kalangan dari bahkan ada misalkan area buat anak-anak kayak gitu bahkan bisa juga pinjam ruangan buat ngeband pinjam ruangan buat masak-masak pinjam ruangan buat apa virtual reality game itu ada buat games aja ada gitu loh jadi apapun hobi passion itu tuh ada difasilitasi oleh perpustakaan kayak gitu dan itu gratis teman-teman itulah enaknya kemudian udah pasti ya teman-teman ini ber-networking sama teman-teman dari negara lainnya kayak gitu dan disini pastinya equality itu sangat-sangat ini ya dan kita respect each other jadi udah bukan lagi oh kamu berhijab oh kamu gini-gini mungkin memang ada beberapa yang seperti itu tapi kalau di Eropa terutama apalagi di Finland di negara-negara Nordic salah satunya Finland ini tuh mereka sangat open-minded sangat toleransinya sangat tinggi gak pernah aku dapetin kayak rasisme atau sebagainya apalagi kalau di Finland ini memang setiap event setiap apapun itu itu tuh kita tuh ya kita saling menjaga kita gak ada yang namanya bullying atau apapun atau mendiskriminasi suatu golongan kayak gitu karena disini tuh semuanya tuh ada kita tuh disini diverse banget multicultural banget jadi kalau teman-teman lihat apa ya kalau disini ibaratnya di Finland ini ke kampus mau kayak gimana bentukannya itu tuh ada mau kayak emo mau kayak Barbie-Barbie atau gimana sorry misalkan bajunya juga cuma kayak tank top doang itu tuh bener-bener ya kita ya respect gitu each other jadi udah gak ada lagi mikirin atau ngeliat orang itu dari appearance aja kayak gitu nah ini bonusnya lagi kalau tinggalnya di Nordic countries ya di Finland itu teman-teman bisa lihat Aurora teman-teman bisa merasakan tinggal seperti di Narnia di ini ya di Winter Wonderland gitu karena pada saat winter benar-benar ini ya sangat tebal seljunya kalau di Helsinki sendiri bahkan bisa sampai minus 20 padahal itu di selatan ya apalagi di utara kayak gitu ini foto di bulan Maret di bulan Maret aja masih seljunya masih cukup tebal kayak gitu jadi bener-bener memang panjang dan tentu saja di setiap negara itu kan punya ciri khas masing-masingnya teman-teman jadi teman-teman pasti belajar budaya baru juga kayak gitu oke mungkin itu dari aku semoga teman-teman bisa meraih impian salah satunya dengan teman-teman bisa kuliah di negara tujuan teman-teman di dunia dimanapun itu semoga dimudahkan mohon maaf apabila aku ada salah-salah kata mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi tanya-jawab terima kasih teman-teman oke Kak Debbie terima kasih udah menyatai ke masyarakatnya jadi saat ini kita masuk ke sesi diskusi dan sesi tanya-jawab jadi untuk teman-teman yang memilih pertanyaan bisa dilatihkan langsung ini sama Kak Debbie ini ayo untuk bisa saya send yuk oke disini udah ada yang penting Pak Jorayanda silakan menyampaikan pertanyaannya selamat menikmati ini cek 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam izin bertanya Kak pada Pak Debbie yang dengan persyaratan BASISWAL BDP yang pertama itu kan ada apa ya Kak ada tes tuval gitu nah itu tuh nilai minimum untuk skor tuval yang bisa dimasukkan untuk persyaratan BASISWALnya kira-kira berapa ya Kak jadi saya bisa mempersiapkan untuk mencapai suara terima kasih Kak langsung gue jawab ya Kak jadi sebenarnya yang tadi udah aku sampaikan ya tiap jalur itu jalur skornya beda-beda makanya teman-teman udah harus menentukan mau daftar di jalur mana dan ada misalkan jalur yang emang kalau misalkan teman-teman daftar jalur reguler untuk tujuannya luar negeri itu tuh udah gak bisa lagi pakai tuval udah harus pakai IELTS dan besarnya berapa itu teman-teman harus cek di buklet contoh kalau gak salah minimal IELTS nya 6,5 tapi kalau tuval aku gak tahu sih kayaknya tuval kan cuma bisa yang buat jalur afirmasi kalau gak salah 550 atau 500 kayak gitu jadi teman-teman bisa cek langsung di bukletnya sama-sama langsung download ininya aja ya bukletnya buat persiapan gitu karena memang bagus banget sih kalau memang udah persiapan dari awal dari S1 gitu karena kan bahasa ini kan gak instan ya buat kita dapetin nilai segitu misalkan itu harus apa ya harus meluangkan waktu dari jauh-jauh hari banget oke untuk teman-teman yang masih lebih-lebih terpada bisa ditanya langsung nih sama kadegan yang kadegan kadegan oh ya kak aku mau nanya ya kak disini nah jadi kan aku lihat di sini kak Demi punya banyak banget untuk meraihkan harga anak sama ikut banyak organisasi juga nih kak gimana sih caranya kakak bisa fokus gitu meskipun banyak yang kakak ikutin gitu itu gimana caranya kak saya milih manajemen waktunya itu gimana terima kasih terus pertanyaannya ya memang kita memang harus ini sih belajar memprioritaskan pastinya kan dan pastinya memang manajemen waktu itu harus kita latih gak bisa kayak kita ujuk-ujuk kita bisa memanage semuanya tapi mungkin kita bisa coba dengan kita ikut beberapa organisasi kita lihat oh kita nih mampu gak buat ini aktif di beberapa kegiatan itu misalkan oh kalau kita bisa akhirnya mengidentifikasi kita ini kurang bisa maksimal gitu akhirnya kita bisa kurangi kegiatan itu kayak gitu aku ini ya aku gak nutup kemungkinan atau aku gak bisa menafikan bahwa yang namanya mahasiswa itu suka ya ikut berbagai kegiatan ya kan pasti ada kegiatan ini oh kayaknya menarik nih penikutan ah gitu kan kegiatan selanjutnya selanjutnya gitu kan nah terus ya akhirnya teman-teman bisa mengidentifikasi yang mana yang penting buat diri teman-teman yang mana sih yang bisa teman-teman prioritaskan kayak gitu dan kalau dibilang apa ya pada saat aku S1 ya lebih ke apa ya teman-teman tahu yang teman-teman butuhin itu apa jadi udah pada akhirnya teman-teman gak usah lagi peduli ya orang lain mikirnya teman-teman sibuk lah atau apalah cerita sedikit ya waktu itu aku waktu S1 aku ngerasa memang aku jarang sih jadinya main sama teman-teman atau kelihatan ibaratnya di sela-sela kuliah atau ibaratnya di pergantian kuliah itu masih kesana-kesini ngerjain ini ngerjain itu pulang-pulang juga langsung aktif dimana-mana gitu misalkan tapi satu hal sih yang aku rasakan bahwa pada saat kita aktif justru kita malah kayak lebih produktif gitu loh jadi kalau aku akhirnya jadi mikir gini aku dengan ikutan kegiatan ABC tuh nilai aku juga bagus tuh nilai aku juga ibaratnya gak lebih rendah dari teman-teman yang misalkan memang cuma aktif kuliah aja misalkan kayak gitu jadi kan kita merasa bahwa ya dengan kita aktif juga bahkan kita bisa optimal juga diri kita gitu dibandingkan misalkan memang cuma kuliah aja gitu kan walaupun walaupun pastinya aku juga gak akan nyalahin yang kuliah aja kan pasti kan tiap orang punya prioritasnya masing-masing ya punya tujuannya masing-masing tapi balik lagi kalau kita memang pengen mengoptimalkan masa studi kita di S1 ini ya kenapa enggak buat aktif di berbagai kegiatan kayak gitu mungkin untuk teman-teman lain oh disini udah ada yang ingin bertanya ada aku Angger pada set ini nama set Angger dari Prodi Perdiagaan Biologi izin bertanya kak terkait pengalaman kakak kalau untuk biasiswa yang kakak lpdb ini sebelumnya itu kakak udah mencoba biasiswa lain juga atau ini pertama kali dan kakak langsung dapet lpdb atau udah coba berkali-kali gitu kak jadi cerita ya waktu aku dapetin waktu aku lulus S1 aku langsung belajar bahasa buat persyaratan ini ya daftar biasiswa abis aku udah tes IELTS nah aku langsung daftar biasiswa apa aja yang buka pada saat itu pada saat itu yang buka AS dan LPDP jadi aku daftar dua-duanya LPDP kan udah langsung ngeluarin pengumuman misalkan lolos administrasi terus lolos selanjutnya selanjutnya memang akhirnya aku gak lolos di biasiswa AS tapi pada saat aku gak lolos biasiswa AS aku lolos biasiswa LPDP pada saat itu di tahap kedua di tahap yang ibaratnya bakat sekolastik kayak gitu dan untuk di LPDP sendiri aku pertama kali daftar Alhamdulillah langsung keterima jadi ibaratnya di tahun pertama aku daftar biasiswa Alhamdulillah langsung keterima jadi ibaratnya dua kali daftar biasiswa yang AS memang gak lolos tapi LPDP kan pertama kali daftar juga gitu kan tapi LPDP yang langsung keterima kayak gitu terima kasih kak sama-sama jadi saranku sih pada saat teman-teman udah punya ini ya punya sertifikat bahasa ya daftar ke banyak biasiswa gitu karena kita gak tau ya rejek kita dimana jadi teman-teman masih ada yang ingin tanya oke sepertinya sudah tidak karena sebentar lagi juga sudah masuk ke kubur saya ingin terima kasih saya mau mengelas sedikit jadi kita dapatkan beri kita harus bisa memperjabatkan diri kita lebih awal kita bisa kenyataan dari satu ini untuk bisa meraih dan aktif di kegiatan takus dan dan kita harus tahu kita ini passionnya dimana dan tahu tujuan kita ini mendapatkan biasiswa dan daftar di universitas ini untuk apa gitu ya Kak tadi kan tadi kan sudah penyampaian materi sudah sedikit diskusi dan pertanyaan juga sudah dijawab sama Kak Dewi semoga materi yang disampaikan sama Kak Dewi tadi dapat bermanfaat untuk kita dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih Kak Dewi atas waktunya yang sudah mau berbagi kepada kita dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang masih atusias dalam mendengarkan penyampaian materi sampai sesi akhir saya pelaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam memandu sesi diskusi ini masih terdapat kekeliruan dan kesalahan sampai jumpa di acara yang lainnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih untuk ini saya ingin menyampaikan terbagian santifikasi dan sesi foto bersama terima kasih oke teman-teman peserta bisa mengaktifkan videonya untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera silakan aktifkan dulu karena kita mau sesi foto bersama terima kasih terima kasih kesalahan semangat semuanya semoga dimudahkan untuk mencapai tujuan masing-masing semangat terima kasih Kak terima kasih Kak ini saya kembalikan kepada MC selanjutnya terima kasih 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 baik terima kasih terima kasih kepada para pemateri dan juga kepada para moderator selanjutnya yaitu sesi yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh saudara Deni kepadanya diperzilahkan sebelumnya saya wali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembagi menadakan tangan marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa pada Allah ini tempat berjalan yang lancar bismillahirrahmanirrahim